Warga dari berbagai elemen saling dorong dengan petugas Satpol PP dan kepolisian di pintu masuk kantor Bupati Subang siang tadi. Masa yang tergabung dalam forum Sunda Subang ini memaksa masuk untuk menemui Bupati Subang. Akibatnya kaca pintu kantor Bupati pecah akibat terdorong masa. Dalam aksi ini masa menuntut agar arteria dahlan dipidana dan dipecat. Masa menilai, ucapan arteria mengandung ujaran kebencian dan saran. Ratusan warga dan sejumlah tokoh masyarakat Sunda di Purwakarta, Jawa Barat juga berujuk rasa mengecam pernyataan arteria dahlan. Aksi dilakukan dengan menutup jalan kaca Singawinata dan berorasi serta membentangkan sepanduk. Para peserta aksi mendesak arteria dahlan di proses hukum dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI. Aksi mengecam arteria dahlan juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Masa yang tergabung dalam aliansi Sunda-Karawang meminta agar arteria dahlan dipecat dari anggota DPR RI. Selain itu masa mendesak agar arteria dahlan diproses secara hukum. Sementara untuk mengamankan aksi, aparat kepolisian dari Polres Karawang disiagakan di lokasi. Tim Ainews melaporkan.